Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas, pada minggu ke-11 ini kita coba mengolah data dengan software SPSS. Sampai minggu ke-10 kita mengolah data secara manual. Baik itu mengolah data untuk mendapatkan ANOVA, maupun untuk mengolah data mendapatkan uji lanjut. Baik itu BNT, BNJ, dan DNMRT, serta DANET. Nah sekarang ini kita coba pengolah data itu menggunakan software SPSS. Nah ini dia, ada sebuah data. Ini suatu penelitian yang laksanakan di kebun percobaan menggunakan rancangan lingkungan acak lengkap dengan perlakuan lima tarap hormon tumbuh terhadap diameter batang bibit karet umur 1 bulan. Nah kita sudah biasa mengolah data ini, mengolah data RAL secara manual. Dan berikut juga kita sudah biasa mengolah data itu untuk mendapatkan hasil uji lanjutnya. Nah bagaimana kalau kita mengolah data ini secara otomasi, dengan otomasi ya, dengan menggunakan software SPSS. Nah tujuannya adalah agar pekerjaannya lebih cepat dan lebih akurat. Namun demikian, tetap juga diperlukan pemahaman dari mahasiswa untuk mengetahui bagaimana cara membaca outputnya nanti. Baiklah, kita menggunakan data ini ya, itu hasil pengamatan pengaruh sentrasi hormon terhadap diameter batang bibit karet umur 1 bulan. Nah bagaimana cara kita mengolah data ini, ya, mengolah data ini dengan software SPSS. Baik, langkah pertama adalah kita harus membuka software SPSS seperti ini. Ya, ini dia. Ini dia, software SPSS-nya kita klik. Tunggu, ya, ini dia, sudah masuk. Oke, ini kita cancel saja. Ya, ini. Dilihat, kita cancel saja. Nah, langkah pertama adalah kita men-setting variabelnya. Di sini ya, ada yang data view. Ini kita, variable view. Baik, ya. Dari data ini, kita lihat, ya, itu peubahnya adalah atau parameternya adalah diameter batang bibit karet. Sedangkan perlakuannya adalah hormon tumbuh. Nah, yang pertama adalah kita buat di sini adalah perlakuannya, ya. Perlakuannya. Yaitu hormon tumbuh. Nah, kita klik saja. Boleh, hormon juga boleh. Nah, pas seperti ini. Lalu kita klik saja. Nah, dia otomatis keluar seperti itu, ya. Artinya data ini nanti dengan numerik. Data itu dengan numerik, hormon itu. Jumlah data itu maksimal 8. Angkanya maksimal 8. Desimalnya 2. Nah, mau 1 desimal, boleh ini. 1. Gak pakai desimal juga boleh. Mau 2 desimal juga boleh. Ini kita buat tidak pakai desimal, misalnya. Nah, labelnya di sini adalah perlakuan hormon tumbuh. Seperti itu. Ya. Nah, di value, di value ini, bagaimana kita menjelaskan apa itu hormon tumbuh. hormon tumbuh kita adalah P0, P1, P2, P3, P4, P5. Nah, dalam software ini, dia tidak mengenal P0 atau P1. Tidak. Dia angka semua. Jadi, kita setting dia di value. Di sini, di value. Klik di sini, value. Maka, dia mulai dari angka 1 ya. 1 sebagai P0. Ya. Apa gitu. Lalu kita add. Nah, itu 1 sebagai P0. 2 sebagai P1. Kita add lagi. 3 sebagai P2. Kita add lagi. 4 sebagai P3. Kita add lagi. Dan 5 sebagai P4. Kita add lagi. Nah, sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Lalu kita okekan. Nah. Kemudian, tidak ada angka hilang. Ya. Dia rata kiri. Nah, lalu measurenya kita buat scale. Oke. Nah, yang kedua adalah parameternya atau ubahnya. Itu, dia itu diameter batang. Nah, kita singkat saja. Ya. Boleh diameter batang begini. Tapi, dia tidak bisa diberikan spasi ya. Dia diberikan underscore kalau mau dibuat lengkap. Atau kita singkat saja. Dibah. Ya. Dibah. Diameter batang. Nah. Dia numerik. Lalu dia 2 decimal. Nah, di sini baru kita buat yang lengkap. Dia meter batang. Sentimeter. Nah. Seperti itu. Lu-nya tidak ada. Kosong. Lalu sini scale. Cukup seperti itu. Ya. Nah. Ini adalah 2 template tempat kita mengolah datanya nanti. Nah, dalam penyusunan skripsi ya, adik-adik sekalian. Bisa jadi parameter itu banyak. Diameter batang, tinggi ranaman, berat kering, ini sebatu 7 akar, dan sebagainya. Kita buat aja di sini. Nah. Untuk yang pertama ini kita contohkan 1 dulu parameternya. Nah. Sudah selesai di sini. Kita masuk ke data frame. Ya. Nah. Di sini dia. Nah. Hormon tadi, ya. Dia kan 3 ulangan. 1 sebagai P0. Maka ini 1. 1. 1. Kenapa 3 kali? Dia ulangannya 3. Ini P1. 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 Ulangannya 3. Ini P2. P2 kan dibakili 3. P3 2 kali oleh 4. Dan P4 2 kali oleh 5. Kenapa dia 3 kali? Kena dia 3 ulangan. Nah. Seperti itu. Lalu baru kita enterikan datanya. Ya. Perlakuan P0. Ulangan 1 adalah 0,25. Nah. Nah. Di sini dia titik. Nah. Seperti itu. Titik dia. Ulangan 2 nya adalah 0,28. Ulangan 3 nya 0,2. Untuk P1 ulangan 2. Ulangan 1 adalah 0,3. Berikutnya adalah 0,27. Berikutnya adalah 0,35. Perlakuan ke P2 pada ulangan 1 adalah 0,41. 0,43. 0,45. Perlakuan P3 diwakili angka 4 adalah 0,51. 0,56. Dan 0,59. pada perlakuan P5 diwakili oleh kode 5 adalah 0,71. Ulangan 1 0,65. Ulangan 2 dan pada ulangan 3 nya adalah 0,67. Kita meng-entry data. Nah. Dalam entry data ini adik-adik usahakan dipantau sekali lagi ya. Dilihat ya agak 2 kali atau 3 kali gunanya agar tidak ada kesalahan dalam entry data. Gunanya agar tidak terjadi kesalahan dalam entry data. Nah. Kalau ini sudah selesai sudah kita yakini datanya benar maka langkah berikutnya dalam pengolahan data ral adalah klik analyze. Ya. Analyze. lalu kita ambil di compare mean dan one way ANOVA. Oke. Analyze. Compare means dan one way ANOVA. Kita klik one way ANOVA ini. Nah. Kita lihat sini. Muncul kotak dialog one way ANOVA. Nah. Parameter itu diameter batang kita letakkan pada dependent list. ya. Oke. Bapak ulangi. Ya. Dia yang terbatang kita kasih kode kuning. Kita letakkan pada dependent list. Nah. Sudah pindah dia. Dengan perlakuan hormon kita letakkan pada faktor. Nah. Sudah selesai dia. Ya. Nah. Berikutnya kita pilih uji lanjut. Uji lanjut itu poshoc. Poshoc ini adalah uji lanjut. Nah. Nah. Uji lanjutnya apa saja? kita pilih LSD. Ya. Nah. Setelah selesai. Ini LSD sama dengan BNT ya. Setelah selesai kita continue. Oke. Nah. Ini dia. Sudah muncul ANOVA-nya kan? Singkat kan? Tidak perlu kita hitung-hitung JK-JK ya. Jumlah kuartal total. Foto koreksi. Jumlah kuartal total. Jumlah kuartal perlakuan. Jumlah kuartal error. Yang kita tidak perlu. Kita sudah dapat di sini. Ya. Sudah dapat. ANOVA-nya ini. Nah. Di sini between group ini sama dengan perlakuan. Ya. Between group ini sama dengan perlakuan. Within group ini sama dengan error. Dan ini adalah total. Sum of square itu sama dengan jumlah kuartal total. sum of square sama dengan jumlah kuartal total. Degree of freedom sama dengan DB. Min square sama dengan kuadrat tengah. Dan F itu. Nah. Dia tidak pakai tabel F ya. Dia pakai signifikansi. Ya. Dia pakai signifikansi. Jika signifikansi kurang dari 0,05. Sini dia. Jika signifikansi kurang daripada 0,05. Maka perlakuan dinyatakan berpengaruh nyata. Kita tidak lagi pakai ini. Pakai NS, NS, pakai bintang. Dia di sini langsung. Ya. Jadi kita lihat saja. Bila signifikansinya kurang daripada 0,05. Maka perlakuan dinyatakan berpengaruh nyata. Begitu pula apabila signifikansinya di atas 0,05. Maka perlakuan dinyatakan berpengaruh tidak nyata. Ya. Di sini tadi. Nah. Ini Bapak copy. Bapak pindahkan. Ini dia. Pindahkan di sini. Jadi singkat kan. Kita membuat ANOPA sudah jadi. Nah. Kalau mau di bahasa Indonesia kan boleh. Di sini between group ini sama dengan perlakuan. Between group ini sama dengan error dan ini total. Sini sama dengan jumlah kuadrat. Sini sama dengan DB. Ini sama dengan KT. Dan ini sama dengan F hitung. Kita kanlah di bagian. Nah. Seperti itu dia. Kalau di bahasa Indonesia. Ya. Ini sudah ada keterangannya. Nah. Lalu bagaimana uji lanjutnya? Kita lihat sini. Nah. Ini adalah uji lanjut untuk LSD atau BNT. Nah. Untuk BNT ini ada harus kita buat secara manual untuk berikutnya untuk penyusunan datanya. Nah. Di sini kita bisa melihat secara umum hanya P0 dengan P1 yang tidak signifikan. Coba lihat. Hanya P0 dengan P1 yang tidak signifikan. Yang lainnya signifikan. Ya. Hanya P0 dengan P1 yang tidak signifikan. Kita pindahkan ke sini. Nah. Ya. Kita pindahkan. Ya. Maka kita susun tabel seperti ini. Sudah biasa kan? Ya. Ini nomor. Ini kode. Nah. Kalau kodenya kalau di output dia urutan ya dari perlakuan ya. Tidak dari besar ke kecil atau tidak dari kecil ke besar. Dia ada urutan perlakuan. P0 P1 P2 P3 P4 Nah. Di situ. Di sini terlihat bahwasannya ini ada rata nilai kita dapat dari sini ya. Di sini ya. Secara manualnya dari sini. Kita keluar di sini dia. Maka kita buat langsung notasinya. Di sini ya terlihat bahwasannya hanya P0 dengan P1 yang tidak berbeda. Yang lainnya berbeda semua. Maka notasinya adalah A A B C D Ya. A A B C D Nah. Cara membacanya sama yang kemarin ya. Terlihat bahwasannya di sini. Perlakuan P4 memberikan nilai diameter batang bibit karet terbesar yaitu 0,68 cm dan berbeda nyata dengan perlakuan dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya ya. P4 berbeda semua. Perlakuan P0 memberikan nilai diameter batang bibit karet terkecil dan berbeda tidak nyata dengan perlakuan P1 dan berbeda nyata dengan perlakuan P2 P3 dan P4. Jadi P0 itu dia tidak berbeda dengan P1 tapi dia berbeda dengan P2 P3 dan P4 sedangkan P4 berbeda dengan semua perlakuan. Lalu kita buat di sini selisih peningkatan nilai diameter batang bibit karet dari perlakuan kontrol ke perlakuan P4 sebesar 183,33%. Ini sudah adik-adik sudah biasa ya membuat seperti ini. Nah ini adalah kita menggunakan SPSS untuk mendapatkan ANOVA dan mendapatkan uji BNT atau NISD. Nah bagaimana kalau kita ingin membuat uji BNJ. Kita ulangi langkah tadi. Kita ulangi langkah tadi. Kita boleh langsung sebenarnya tapi kita ulangi dari awal saja ya biar lebih dipahami. Analyze compare mean one way ANOVA. Ini kita reset dulu. Perlakuan diameter batang pada dependent list perlakuan pada faktor. Lalu kita buat post-hop. Nah kita isikan 2K ya. Jadi BNJ itu dengan 2K. Lalu continue. Oke. Nah kita dapat di sini. Ini dia. Nah kalau di sini dia sudah terekap. Ya terekap ini di copy lalu kita letakkan di sini. Nah BNJ. Nah ini mudah sekali membacanya ini. Ini kan dari program. mudah sekali. Bagaimana? Ini kolom ini adalah kolom A. Ini adalah kolom B. Ini adalah kolom C. Dan ini adalah kolom D. Jadi ada 4 notasi itu. A, B, C, D. Nah di sini P6 dengan P1 ini sama-sama di kolom A. Artinya dia notasinya A, A. A, A, P2-nya B, P3-nya C, dan P4-nya D. Nah ini dia. P0 dengan P1 ini di kolom yang sama yaitu A dan A. Lalu P2 itu di kolom kedua itu B, berarti P3 itu di kolom ketiga itu C, dan P4 di kolom keempat itu D. Jadi notasinya adalah A, A, B, C, D. Simple kan? Nah cara membacanya sama, sama dengan yang tadi. Nah lalu bagaimana dengan kalau kita buat uji DUNCAN? Ya kita mulai saja lagi. Pertama ini, oke kita ulangi lagi. Analyze, compare mean, one way ANOVA. Ini kita reset dulu. Balik kita di sini, dalam terbatang kita taruhkan dependent list, perlakuan ini pada faktor, pada post hoc, kita isi DUNCAN. Lalu continue. Dan oke. Nah ini adalah uji DUNCAN. Kita copy kan? Kita letakkan di sini. Nah. Terlihat bahwasannya untuk uji DUNCAN ini juga 4 kolom notasinya. A, B, C, dan D. Di mana P0 dan P1 pada kolom yang sama yaitu A dan A. Ini dia notasinya. A, A, B, C, D. Jadi kita tinggal copy saja. Kita ikuti. P0, P1, P2, P3, P4. A, A, B, C, D. Cara membacanya sama. Nah. Itulah secara ringkas kalau kita menggunakan software SPSS. Bagaimana adik-adik atau yang lainnya cukup paham? Baik. Ini akan kita bagikan secara rekaman dan mudah-mudahan kelas dapat melihatnya. Namun demikian kita tetap akan berdiskusi cara membaca output ini. Nah, mudah-mudahan rekaman video ini dapat menambah khaslah adik-adik sekalian untuk melakukan pengolah data RAL lancar-lancar lengkap dengan uji lanjut BNT BNG DNMRT. Oh iya, satu lagi. Bagaimana kalau kita uji Danet? Sama saja. Sama saja. Kita lihat. Di sini. Satu lagi ya. Kita lihat uji Danet. Nah. Danet. Kita lakukan pengolahan data. Analize. Compare mean one way ANOVA. Kita reset aja dulu. Balik di sini. Dewi terbatal pada dependent. Perlakuan hormon pada faktor. Post hoc. Kita cari Danet ya. Kita klik Danet. Nah, continue. Nah, oke. Kita lihat di sini Danet. Nah, bagaimana P4 ya, merupakan perlakuan terbaik ya. Dan dia akan berbeda dengan perlakuan lainnya. yang terlihat di sini ya. P4 ya, merupakan perlakuan terbaik dan dia berbeda dengan perlakuan lainnya. Kita copy di sini. Kita letakkan di sini ya. Sebenarnya, ini uji Danet. Sini output. itu window. Oke. Nah, udah sekali kita membaca ya. Bahwasannya P4 merupakan perlakuan terbaik dan berbeda dengan perlakuan lainnya. di sini kita bisa tulis perlakuan hormon 25% atau P4 ya, 25% P4 merupakan perlakuan terbaik ya, perlakuan terbaik dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Ya, seperti itu. Itu saja kesimpulannya. Ya, mudah sekali kalau kita ingin buat uji Danet. Nah, itulah adik-adik sekalian bagaimana software SPSS membantu kita dalam pengolahan data. Semoga video ini menambah hasanah untuk pemahaman adik-adik dalam pengolahan data dengan SPSS. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.